Roda, kita semua pasti pernah melihatnya dari mulai ketika kita kecil kita pernah naik sepeda yang ada rodanya, bahkan hingga kita dewasa naik motor atau mobil yang ada rodanya juga. Tapi, tahukah kalian ternyata roda serta jalan yang dilewatinnya itu dipelajari juga dalam matematika, yaitu garis singgung lingkaran? Penasaran? Yuk, tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas materi kelas 8 yaitu tentang garis singgung lingkaran. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang lingkarannya. Yang belum nonton video sebelumnya tentang lingkaran ditonton dulu ya linknya ada di atas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas garis singgung lingkaran. Nah, apa pengertian garis singgung? Nah, sebelum kita lanjut videonya, yang belum ngopi, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah ngopi langsung saja subscribe, like, komen, dan share, oke? Nah, jadi pengertian garis singgung itu sebenarnya garis singgung adalah garis yang menyinggung suatu objek geometri di suatu titik. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya, nah tadi misalkan objek geometrinya lingkaran. Nah, ini misalkan ada lingkaran O. Nah, ini ada garis X. Nah, garis X ini dia disebut garis singgung. Kenapa? Karena dia menyinggung suatu lingkaran ini di satu titik. Nah, misalkan titik ini titik A. Nah, jadi X ini disebut garis singgung lingkaran. Atau misalkan ada garis Y lagi yang ini. Ini garis singgung bukan? Iya, betul. Dia juga masih garis singgung lingkaran. Karena dia hanya menyinggung di satu titik. Yaitu misalkan titik ini titik B. Nah, titik A dan titik B-nya ini nanti disebut dia titik singgung. Oke? Nah, kemudian selanjutnya kalau kita tarik garis dari titik pusat ke titik singgung seperti ini. OA ya, garis OA seperti ini. Atau nanti dia bisa juga disebut jari-jari ya. Nah, nanti hubungan garis OA dan garis singgung atau jari-jari OA dengan garis singgung X yang ini. Dia pasti selalu membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Jadi, ini pasti siku-siku. Nah, sama juga misalkan kita tarik garis dari titik pusat O ke titik singgung yang B. Seperti ini, garis OB. Nah, hubungan garis OB atau jari-jari OB dengan garis singgung Y ini dia pasti siku-siku juga. Nah, ingat ya. Jadi, garis singgung dengan titik singgung ketika kita tarik jari-jari dia pasti membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini penting banget. Nanti akan berguna ketika kita mencari atau menghitung garis singgung lingkaran. Nah, sekarang contoh lagi. Misalkan ada lingkaran O ini, kemudian kita tarik garis P seperti ini. Nah, ini garis P. Ini dia garis singgung bukan? Iya, dia bukan garis singgung. Kenapa? Karena dia memotong lingkaran di dua titik, yaitu titik C dan titik D. Misalkan ini titik C dan ini titik D. Jadi, ini bukan garis singgung. Ingat, garis singgung dia harus hanya menyinggung di satu titik. Sedangkan ini dia memotong di dua titik, titik C dan titik D. Kemudian satu lagi sekarang. Misalkan ada lingkaran juga, lingkaran O. Kita tarik garis lagi. Misalkan ini, ini garis R. Nah, sekarang garis R ini dia garis singgung bukan? Iya, bukan juga ya. Kenapa? Dia tidak memotong sama sekali. Tidak memotong di satu titik atau bahkan dua titik. Jadi, ini bukan garis singgung lingkaran. Jadi, contoh yang pertama ini garis singgung lingkaran. Yang kedua dan ketiga ini bukan garis singgung lingkaran. Oke? Bisa ya? Konsep dari garis singgung lingkaran. Nah, agar kan lebih penggitir satu contoh lagi deh. Misalkan ada lingkaran masih sama. Misalkan lingkaran O. Kemudian ini ada titik di luar lingkaran. Misalkan ini titik A. Nah, sekarang tugasnya buat garis singgung lingkaran yang melalui titik A. Berarti tinggal bagaimana? Ya, sudah. Tinggal kita garis saja. Misalkan kita tarik garis ini. Nah, ini dia menyinggung lingkaran di satu titik. Ingat ya, garis singgung lingkaran itu dia menyinggung lingkaran hanya di satu titik. Maksudkan ini titik B. Nah, tinggal sama. Kita bisa, sebenarnya bisa kita buat dua garis singgung. Kalau dari titik yang di luar lingkaran. Kita tarik garis lagi saja yang ini. Misalkan yang ini. Nah, sama dia juga menyinggung di satu titik. Misalkan titik yang ini, titik C. Nah, ini. Nah, kemudian berikutnya atas-atas gimana sifatnya? Iya, garis singgung dengan jari-jari selalu membentuk sudut 90 derajat. Nah, berarti yang ini, ini pasti dia siku-siku. Kemudian sudut C yang ini juga, dia pasti siku-siku. Nah, panjang AB dan panjang AC, dia pasti sama panjangnya ya. Nah, ini pasti sama besar. Kemudian, ketika kita tarik garis dari O ke A seperti ini. Nah, kita lihat ada segitiga siku-siku nggak? Iya, ada dua buah segitiga siku-siku ya. Nah, segitiga siku-siku yang atas dan segitiga siku-siku yang bawah. Nah, jadi nanti sebenarnya kita bisa menghitung panjang garis singgung lingkaran itu menggunakan konsep, iya, teorema Pythagoras. Karena di sini ada segitiga siku-siku. Nah, agar kalian lebih paham, kita coba deh langsung ke latihan. Contoh nomor pertama. Perhatikan gambar berikut. Nah, nanti ada gambar garis singgung lingkaran seperti ini ya gambarnya. Nah, soalnya itu, jika panjang PL 15 cm, berarti panjang ini 15 cm. Kemudian katanya jari-jari lingkaran L sama dengan 9 cm. Jari-jari yang mana? Iya, ini ya L ke S ini jari-jari. Berarti ini 9 cm. Nah, sekarang itulah panjang PS. Panjang PS yang mana? Iya, yang ini yang garis singgung lingkaran. Sudah ingat ya konsepnya ya gimana? Garis singgung lingkaran dan jari-jari pasti selalu membentuk sudut 90 derajat. Nah, berarti ini 90 derajat. Tinggal kita lihat, dia ada segitiga siku-siku enggak? Ada ya yang mana? Iya, yang ini. Nah, ini segitiga siku-siku. Nah, agar kita lebih mudah, gambarnya kita pisahkan dulu deh gambar segitiga siku-sikunya. Nah, ini segitiga siku-sikunya ya. Nah, ini segitiga siku-siku SPL. Nah, sekarang panjang SL-nya berapa tadi? Iya, 9 cm. Panjang PL-nya 15 cm. Yang ditanya, panjang SP yang ini berapa? Nah, udah deh tinggal kita kerjakan. Boleh kerjakan pakai rumus ya. Rumus Pitagoras yang C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau kita boleh kerjakan pakai triple Pitagoras. Nah, agar lebih mudah kita kerjakan pakai triple Pitagoras saja. Berarti sisi banding sisi banding miring. Nah, 9 cm ini sisi apa miring? Iya, sisi. Berarti kita taruh 9 di bawah sisi. 9 kemudian 15 cm ini. Sisi apa miring? Iya, dia miring ya. Karena di hadapan sudut siku-siku. Berarti ini 15 cm. Kita taruh 15. Nah, tinggal kita lihat deh triple Pitagoras. Ada pasangan ini enggak? 9, 15. Ada enggak? Enggak ada ya. Kalau enggak ada berarti iya. Ini bisa kita bagi. Semuanya kita bagi dengan berapa? Iya, kita bagi deh dengan 3. 9 dibagi 3. Sisanya 3. 15 dibagi 3. Iya, hasilnya 5. Berarti 3, 5. Ada enggak pasangannya? Ada ya yang ini ya. Berarti hasilnya berapa ini? Iya, ini 4. Nah, yang ditanya yang atas ya. Berarti tinggal diapa kan? Tinggal kita kali di 4. Dikali 3 berapa? Iya, 12. Nah, dapet deh kita panjang SP-nya. Ini berapa? Iya, 12 cm. Oke, bisa ya? Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan, terus aja kolom komentar ya. Nah, untuk video berikutnya. Masih tentang garis singgung lingkaran. Linknya ada di atas. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam Matematika. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.